Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung Kopi Kripto Tarakan Vision Fx Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung Kopi Kripto Tarakan Vision Fx Dan juga seperti biasa teman-teman Hari ini mari kita berdoa bersama-sama Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat berupa kesehatan pada kita semua Dan bila ada di antara kita, sahabat kita, keluarga kita Mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat Mari kita doakan bersama-sama Semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman Dan juga bagi kita yang hari ini sedang berjuang Mencari nafkah demi keluarga orang tua yang ada di rumah Baik kita berjuang di kantor-kantor, di pabrik-pabrik Maupun di jalanan Sambil kita berjuang sesuai dengan profesi dan keahlian kita masing-masing Namun jangan pernah lupa teman-teman Untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Agar kita diberikan kemudahan dan diberikan keberkahan Di dalam mencari rejeki di buminya Allah ini teman-teman Oke hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter Ini ada sebuah postingan menarik dari Paynews Media Bahwa hari ini dengan adanya fitur QR yang ada di wallet Paynetwork Ada QR Code semacam ini teman-teman Ini sekarang di aplikasi Paynetwork teman-teman Masing-masing wallet ada fitur QR ini Hari ini rame sekali para pionir Menggunakan fitur QR yang ada di wallet Paynetwork Untuk melakukan belanja barang maupun jasa teman-teman Jadi salah satu fitur paling baru yang dirilis Paynetwork Ini adalah QR QR ini singkatan dari Quick Response Jadi QR ini memudahkan para pionir Di dalam melakukan transaksi dengan menggunakan coin P Fitur ini telah menjadi terobosan signifikan dalam dunia kripto Dan telah mendapatkan sambutan hangat dari komunitas Paynetwork Dalam video ini kita akan berbicara mengapa QR wallet dari Paynetwork Ini menjadi begitu populer di antara para pionir Dan juga bagaimana hal ini telah mengubah cara mereka berbelanja dan bertransaksi teman-teman Dibandingkan dengan beberapa metode pembayaran tradisional Transaksi menggunakan QR di wallet Paynetwork ini jauh lebih cepat dan nyaman Jadi para pionir tidak lagi perlu repot dengan uang tunai atau kartu kredit teman-teman Jadi cukup dengan memindai kode QR yang tertera di outlet atau tempat usaha yang menerima pembayaran dengan menggunakan coin P Maka transaksi dapat segera dilakukan Kalau kita melihat di video ini teman-teman ini penggunaan QR Bahkan ini di toko ini dituliskan Global Contentious Value GCV ini singkatan dari Global Contentious Value Berarti toko ini mendorong gerakan moral dari para pionir yang ada di seluruh dunia Untuk bagaimana kita memperjuangkan agar satu coin P itu memiliki harga sekitar 4,7 miliar rupiah teman-teman Jadi ada salah satu kelebihan dari QR ini Sehingga para pionir ini tidak lagi antrian panjang di kasir atau ada masalah dalam pengembalian dana yang rumit teman-teman Jadi semua yang dibutuhkan ini hanyalah sebuah smartphone dan akses internet Dan inilah yang membuat belanja dengan menggunakan coin P dari P Network Ini begitu efisien dan menyenangkan teman-teman Fitur dari QR Wallet P Network ini juga telah memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekosistem P Network itu sendiri Semakin banyak pengusaha dan outlet yang menerima pembayaran dengan P Maka semakin banyak pula pilihan bagi para pionir untuk berbelanja teman-teman Dan ini akan menciptakan lingkungan yang saling menguntungkan di antara para pembeli dan penjual Pionir yang menggunakan P Network untuk bertransaksi ini juga dapat mendapatkan insentif berupa penambahan coin P sebagai cashback Semakin sering mereka berbelanja maka semakin banyak pula coin P yang mereka kumpulkan Dan ini akan mendorong penggunaan P Network secara aktif dan pada gilirannya akan memperkuat nilai dari mata uang kripto ini teman-teman Kalau kita lihat disini teman-teman sebelumnya di bulan September tahun lalu Mohon maaf maksud saya di bulan September lalu Core Team ini memperkenalkan fitur QR ke dompet Wallet P Jadi ternyata keputusan ini sangat tepat karena banyak pengusaha dan outlet penjualan barang atau jasa yang dengan antusias menyambut fitur ini teman-teman Jadi kode QR dari P Network ini memungkinkan pengusaha untuk dengan mudah menerima pembayaran dari pelanggan mereka Selain itu fitur ini juga meminimalkan resiko penipuan karena transaksi menggunakan P Network tercatat secara aman di dalam rantai blok di dalam jaringan blockchain P Network teman-teman Di satu sisi bagi para konsumen QR Wallet ini juga memberikan kemudahan yang signifikan Mereka tidak perlu lagi membawa uang tunai atau kartu kredit saat berbelanja Jadi cukup dengan mengaktifkan aplikasi Wallet dari P Network di smartphone mereka Mereka dapat mulai berbelanja dengan mudah teman-teman Selain itu juga Wallet dari P Network ini juga menyediakan catatan transaksi yang rinci Sehingga para pionir dapat dengan mudah melacak setiap pembelian yang mereka lakukan Hal ini akan membantu dalam mengelola keuangan pribadi dan memastikan bahwa semua transaksi telah tercatat dengan baik teman-teman Jadi ini menurut saya adalah sebuah keberakan luar biasa pada bulan September bulan lalu Dimana kita tahu bahwa P Network telah mengenalkan fitur ini Fitur QR ini dan ini akan sangat membantu perkembangan ekosistem P Network teman-teman Jadi kita berharap dengan adanya fitur QR ini maka transaksi P Network akan semakin luar biasa Kemudian pada gilirannya Penggunaan coin P dalam jaringan marketplace maupun dalam dunia perdagangan Kita berharap ini akan mendongkrak pergerakan harga pada saat open my net teman-teman Jadi kesimpulannya teman-teman dengan fitur QR wallet dari P Network belanja dan bertransaksi Dengan coin P ini menjadi lebih cepat mudah dan efisien teman-teman Jadi ini tidak hanya menguntungkan bagi para pionir tetapi juga menggerakkan pertumbuhan ekosistem P Network secara keseluruhan Jadi demikian update informasi teman-teman semoga bermanfaat bagi kita semua Dan juga semoga ekosistem P Network semakin berkembang terutama yang ada di bumi Nusantara Dan kita lihat disini kalau kita lihat di video ini banyak sekali kelihatannya toko-toko di luar negeri sana Yang men-support global consensus value teman-teman Dimana pada saat itu harga dari coin P itu sangat tinggi berharga sekitar 314.159 USD atau 4,7 miliar rupiah Jadi demikian update informasi ini semoga bermanfaat Tetap semangat klik petir dan jangan lupa diseruput kopinya Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton